Pemeriksa viral di media sosial, perempuan cantik curi motor di Magelang, Jawa Tengah. Kepolisian Resor Magelang Kota memastikan bahwa pelaku yang masih di bawah umur tidak melakukan pencurian, melainkan mengendarai kendaraan milik orang lain karena terpengaruh obat pil koplo. Pelaku, pelaku anak juga telah mengembalikan kembali kendaraan tersebut ke tempat semula. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, kejadian yang diduga pencurian tersebut terjadi di Kejamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dilakukan oleh pelaku yang masih di bawah umur. Saat itu pelaku di bawah pengaruh pil koplo sehingga ingin mengendarai kendaraan milik orang lain. Setelah anak pelaku menguasai motor korban digunakan mengeliling Kota Magelang selama kurang lebih 2 jam, pelaku mengembalikan motor kembali ke tempat semula atau di halaman rumah pemilik kendaraan. Sementara sebelum dikembalikan, pemilik kendaraan sudah membuat laporan aduan kehilangan sepeda motor ke Polsek Bandongan. Setelah mengetahui kendaraan dikembalikan, pemilik kendaraan langsung mendatangi kepolisian, kemudian dimediasi dan mencabut laporan pengaduan. Kepolisian menyatakan bahwa kasus tersebut telah selesai dan pelaku anak saat ini mendapat pendampingan. Di seorang anak ini kebetulan minum pil koplo dan dalam pengaruh meminum obat, dan pada saat pengaruh minum obat itu berkeinginan untuk menaiki sebuah kendaraan yang diparkirkan, namun kendaraan tersebut tidak ada kuncinya. Dan pada saat di starter, motor tersebut nyala, dan anak ini berkeliling sampai dengan ke kota, sampai ke Rindam, kurang lebih berkeliling sekitar 2 jam, berkeliling di kota Magelang, dan kembali ke tempat yang sama. Si pelapor sudah mencabut laporannya dan tidak mau melakukan laporannya, karena yang bersambutan mengetahui bahwa anak ini membawa motor ini di dalam kondisi pengaruh obat.